Hai, bertemu lagi dengan saya, Emly Harna Yosi. Kali ini kita akan membahas mengenai konsep-konsep dasar dalam sebuah proses. Proses, apa yang terlintas dalam pikiran Anda saat mendengar kata proses? Proses adalah program yang sedang dieksekusi. Eksekusi proses dilakukan secara berurutan. Proses memiliki karakteristik antara lain identifier proses yang unik, state prioritas penghitung program, penunjuk memori, data konteks, informasi status input atau output, dan informasi ekuntan. Proses juga dapat direpresentasikan oleh sistem operasi dengan menggunakan proses control block atau PCB. Informasi yang terdapat pada setiap proses meliputi status proses, di mana status proses terdiri dari new, 3D, running, waiting, and terminate. Yang kedua adalah program counter, di mana program counter menunjukkan alamat berikutnya yang akan dieksekusi oleh proses tersebut. Selanjutnya ada CPU register, di mana register bervariasi tipenya dan jumlahnya tergantung aksitektur komputer yang bersangkutan. Register tersebut terdiri atas akumulator, indeks register, stack pointer, dan register serba guna, dan beberapa informasi tentang kode kondisi. Selama program counter berjalan, status informasi harus disimpan pada saat terjadi interrupt. Pada suatu proses akan ada switching proses dari satu proses ke proses berikutnya. Di ini ada pada informasi penjadwalan CPU. Informasi tersebut berisi prioritas dari suatu proses pointer keantrian penjadwalan dan beberapa parameter penjadwalan yang lainnya. Ada juga informasi manajemen memory. Informasi tersebut berisi nilai dan limit register ada page table atau segment table tergantung pada sistem memory yang digunakan oleh sistem operasi. Untuk informasi accounting, informasi tersebut berisi tentang jumlah CPU dan real time yang digunakan, time limits, account number, jumlah jobs, atau proses. Untuk informasi status input-output, informasi berisi deretan input-output device seperti tape driver yang dialokasikan untuk proses tersebut, deretan file yang dibuka. Pada proses, terdapat proses state yang terdiri dari dua model, yaitu proses dengan dua model dan lima model. Untuk proses state dua model, itu didefinisikan yaitu proses dalam suatu waktu sedang dieksekusi oleh prosesor yang running dan tidak dieksekusi. Proses dapat berada pada salah satu dari dua status. Status berjalan atau running berarti program sedang melaksanakan perintah dan sedang dieksekusi serta proses exit. Yang kedua adalah not running berarti program tidak dalam proses eksekusi melainkan persiapan akan dieksekusi. Pada proses lima model, proses dalam suatu waktu dapat berada dalam kondisi new, ready, running, waiting, exit, atau termini. Secara garis besar, model ini memiliki lima tahapan, yaitu pada new, proses sedang dikerjakan atau dibuat. Pada running, instruksi sedang dikerjakan. Pada proses waiting, adalah proses sedang menunggu sejumlah kejadian untuk terjadi, seperti sebuah penyelesaian input-output atau penerimaan sebuah tanda atau signal. Untuk proses ready, adalah proses sedang menunggu untuk ditugaskan pada sebuah prosesor. Terminate atau exit adalah proses setelah selesai melaksanakan tugasnya atau untuk mengeksekusi. Semua proses dimulai ketika sebuah proses dibuat, yaitu dalam new, kemudian proses yang dibuat itu akan admit atau diizinkan untuk masuk, maka statusnya menjadi ready. Setelah itu, untuk menuju ke proses running, setelah dikirim atau dispatch, di dalam proses running, setiap proses ini akan dijalankan. Di sini ada tiga kemungkinan. Terjadi, yaitu adanya timeout, event wait, sama release. Timeout, jika proses tersebut mengalami timeout, maka akan dikembalikan lagi ke status ready untuk di-running lagi. Untuk status event wait, itu terjadi jika proses itu dalam keadaan event wait, maka proses itu akan masuk ke dalam status block, di mana jika tidak ada proses yang menunggu untuk dijalankan lagi, maka proses dalam status block ini akan kembali ke status ready dan siap untuk di-running lagi. Jika statusnya adalah release, maka proses itu sudah selesai dan masuk ke status exit. Pada proses terdapat operation atau operasi, di mana operasi terdiri dari proses creation dan termination. Proses creation itu merupakan suatu proses yang akan memerlukan sumber tertentu, contoh waktu, CPU, memori, berkas, input-output untuk menyelesaikan tugasnya. Sedangkan proses termination merupakan sebuah proses berakhir ketika proses tersebut selesai mengeksekusi pernyataan akhirnya dan meminta sistem operasi untuk menghapusnya dengan menggunakan sistem pemanggilan exit. Dalam proses juga ada namanya pengalihan proses. Pengalihan proses itu merupakan penggantian CPU ke proses lain, memerlukan penyimpanan suatu keadaan proses lama atau state of old process, dan kemudian beralih ke proses yang baru. Tugas tersebut diketahui sebagai alih konteks atau konteks switch. Dalam proses itu ada proses suspend. Penundaan suspend adalah operasi penting dan telah diterapkan dengan berbagai macam cara. Penundaan biasanya berlangsung singkat. Penundaan sering dilakukan sistem untuk memindahkan proses tertentu guna mereduksi beban sistem selama beban puncak. Yang terakhir ada proses deskripsi, di mana setiap proses membutuhkan beberapa resource, seperti prosesor, input-output, memory, di mana di sini kita bisa lihat proses dan resource, di mana ada proses 2, P2, sedang membutuhkan input-output yang sedang digunakan oleh proses 1 atau P1, dan di mana P2 terblok, PN merupakan proses yang disuspend. Pada sistem operasi ada struktur kontrol, di mana apa yang diperlukan operating system untuk mengatur resource dan proses, itu merupakan informasi tentang status saat ini dari setiap proses dan resource. Informasi setiap resource akan disimpan ke dalam struktur table yang terdiri dari table memory, table input-output, table file, dan table process. Demikian penjelasan saya untuk topik proses dan konsep-konsep terkait dengan proses. Sampai bertemu di video selanjutnya.